Mana yang lebih besar pahalanya antara ujian Makasib dengan Mawahib? Kata beliau Makasib, karena sudah tahu seperti itu resikonya kok masih ditempuh juga. Di situ kesiapan hati untuk menerima ujian yang akan dilaluinya ketika melakukan hal yang besar. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Nah sedangkan Mawahib bagian dari ujian juga tapi pahalanya tidak bisa melebihi Makasib. Nah itu hal yang menantang, hal yang besar. Kalau kita biasa memikirkan hal yang besar maka Allah akan jadikan kita menjadi orang yang besar. Tapi kalau kita menghindar dari resiko ketika melakukan kebaikan ya selamanya seperti itu. Padahal dalam ayatnya Setelah itu Sesuai dengan potensinya. Kalau ingin tidak mau dikatakan sebagai lafih khusrin, orang yang merugi, maka jadilah salah satu di antara empat orang ini. Satu, Orang yang terus mencintai ilmu, dia tingkatkan kualitas ilmunya yang bisa melahirkan kekuatan dan kehebatan iman kepada Allah SWT. Iman yang benar Iman yang benar melahirkan amal soleh dalam kehidupannya. Tapi tidak cukup di sini ayuhal ikhwah. Ada yang membahasakan begini, Jangan menjadi muslim yang egois. Muslim yang egois ini dua ini. Cari ilmu, beramal soleh, tapi ketika melihat saudaranya, tetangganya jauh dari kebenaran, dibiarkan saja. Padahal ada perintah yang ketiga, supaya tidak termasuk lafih khusrin. Wa tawassoubil haqqi itu dakwah. Mengajak orang supaya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya jahiliyah menjadi iman. Begitu. Tawassoubil haqqi. Surat Al-Balada Mari kita buka surat Al-Balada Surat Al-Balada Sampai ayat sepuluh ya kemarin. Kita masuk sekarang ayat sebelasnya. Sampai ayat sepuluh ya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu, tafsir Al-Quran, tafsir Ibn Kathir Mudah-mudahan melalui kajian ini Allah SWT limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sohabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya Jamar Rahimahkumullah Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, disiapkan mushafnya Kemudian kita terjemahkan dan selanjutnya kita sama-sama mempelajari dan menikmati tafsir Ibn Kathir Mari kita baca semoga setiap huruf yang kita baca mendapatkan catatan pahala 10 kebaikan A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 memudahkan au it'amun atau memberikan makan fi yaumin pada hari di mas'gobah hari yang penuh dengan lapar yatimah dha makrobah kepada anak yatim dha makrobah yang masih ada hubungan keluarga Hai ao miskinan jadi istilah kerabat itu ngadopsi dari bahasa Arab ya jadi bahasa Indonesia itu 60% nya ngadopsi dari berbagai bahasa negara dari berbagai negara termasuk bahasa Arab jadi kerabat itu dari kurbah ya saking dekatnya korubayak rubu ya dekat au miskinan atau kepada orang miskin dha matrobah yang sangat membutuhkan sangat fakir Hai summa kemudian kana Hai minalladina amanu kemudian termasuk orang-orang yang beriman watawa saw dan saling memberikan nasihat bisabri untuk tetap sabar watawa saw dan saling memberikan nasihat bil marhamah dengan penuh kasih sayang ulaika mereka itu ashabul maimanah dikatakan orang-orang yang disebut maimanah itu dari aiman dari golongan sebelah kanan wala'zina kafaru dan orang-orang kafir ingkar biayatina terhadap ayat-ayat kami hum mereka ashabul masyamah adalah golongan golongan dari sebelah kiri ala'ihim atas mereka narun neraka mu'sodah taib jamaah rahimakumullah itulah surat al-balad ayat 1-10 sudah kita nikmati bersama coba kita lihat seperti apa tafsir Ibnu Kathir membahas tentang ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir kita lihat ayat 11 al-haddu ala suluki sabi lil khair judulnya ya jadi eh motivasi untuk menempuh jalan yang benar tapi jalan yang benar ini fitrahnya disana terdapat ujian terdapat ujian tapi ingat dibalik ujian itu ketika kita tumpahkan kesabaran ujian itu berlalu kemudian apa yang kita harapkan menuju kebaikan itu Allah berikan seberapa Allah berikan Allah tidak pernah akan bertanya tentang hasil tapi yang Allah hargai adalah usaha kita menempuh jalan yang kita harapkan tidak ada pelanggaran syariat itu yang terpenting karena tidak ada usaha menuju kebaikan kecuali Allah catat menjadi sebuah kebaikan tersendiri ada sebuah kata-kata mutiara tarjunna jata walam tasluk masalikaha inna safi natala tajri alal yabas kamu mengharapkan kesuksesan tapi kamu tidak menempuh jalan menuju kesuksesan inna safi natala tajri alal yabas ketahuilah sesungguhnya bahtera itu perahu itu tidak pernah berlayar di daratan jadi harus siap dengan adanya ombak kadang anginnya sepoi-sepoi tapi mayoritasnya anginnya besar menikmati kesabaran di atas angin yang besar itu Allah akan sampaikan pahala dan apa yang kita cita-citakan Allah berikan tapi harus jadi catatan Allah tidak akan pernah bertanya tentang hasil tapi usaha itulah usaha kita itulah yang tidak melanggar syariat berjalan di atas relnya di atas kebenaran itulah yang akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya disini kalimatnya al-akobah falakutahamal-akobah kenapa manusia itu tidak mengambil jalan yang sukar jalan yang menanjak dan sukar kalau ujian pak saya pernah menyampaikan mungkin mudah-mudahan sama-sama kita masih ingat ada satu buku yang ditulis oleh Seh Hazim namanya disitu disebutkan Ibtila Sunnatul Ibtila ternyata para nabi orang-orang soleh itu orang-orang besar maka yang dipikirkannya juga urusan-urusan besar kalau urusan dunia itu kecil urusan akhirat itu kan besar makanya dalam memperjuangkan juga tidak tanggung-tanggung urusannya yang diperjuangkan urusan besar urusan akhirat urusan agama tapi sudah menjadi Sunnatullah Allah akan gulirkan ujian ujiannya itu ada dua ujian ada yang pertama namanya Mawahib ada yang kedua ujiannya Makasib kalau Mawahib itu adalah ujian yang ketika kita tempuh jalan itu tidak tahu kalau itu akan terjadi tiba-tiba mendadak tapi kalau Makasib adalah ujiannya itu sudah terlihat sebelum kita melakukan sesuatu yang akan kita lalu lakukan itu sudah tergambar oh nanti kalau saya tempuh jalan ini begini-begini para nabi kan begitu sudah tahu memperjuangkan la ilaha illallah ya amar ma'ruf nahi mungkar berdakwah itu gambarannya sudah terlihat gitu ya yang harus dikorbankan seperti apa oh ternyata disana pasti ada para pengusung kebatilan juga mereka bisa saja atas izin Allah dibukakan hatinya ikut dengan kebenaran ada juga yang mereka hangat-hangat tayi ayam kalau berbicara masalah dakwah gitu ya hangat-hangat tayi ayam itu ya terserah lakum dinukum waliyadin terserah kamu kamu saya saya terserah gitu nah ada juga ditawarkan kebenaran itu mereka mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan kebenaran itu sendiri ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para nabi untuk mendatangi orang-orang yang mengusung kebetilan tidak orang biasa gitu seperti nabi Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nazi'at idhab ila fir'auna innahu togo eh Musa pergilah kamu ke fir'aun innahu togo sungguh fir'aun itu adalah orang yang togo anda tahu togo? togo itu melampaui batas ya jadi tazawajul haddi melampaui batas batasannya segini melebihi batasan itu namanya togo pelakunya disebut togut makanya togut itu diistilahkan oleh Allah dalam bahasa Al-Quran adalah orang yang memposisikan dirinya sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kan sudah melampaui batas ya makhluk mau memposisikan sebagai alkholik itu masalah besar nah fir'aun ini pada zamannya Musa alaih salam nabi Musa itu lebih iblis daripada iblis iblis saja pencetus kekafiran pertama kali kekafiran itu dicetuskan oleh iblis nanti bisa lihat dalam surat Al-Baqarah tafsirnya dibuka lagi ayat 34 kemudian dalam surat Al-A'raf surat ketujuh dari sejak ayat 9 10 sampai ayat 12 pada ayat 12 nya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis iblis kan ma'mana'aka'ala tasjuda'id amartuka iblis kata Allah ma'mana'aka'ala tasjuda'id amartuka alasan kamu tidak mau sujud kepada Adam itu ketika aku perintahkan kamu suruh sujud kepada Adam apa sih alasanmu apa gitu nah iblis mengatakan itu masih bagus iblis dari sisi rububiahnya masih mengakui ya Allah engkau telah menciptakanku dari api berarti iblis ini masih bertauhid ya karena menyatakan alkholik itu bukan yang lain tapi Allah engkau telah menciptakanku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah persepsi iblis tanah dengan api itu jauh lebih mulia api ya gengsi dong kalau diciptakan dari api kau suruh menghormat kepada makhluk yang diciptakan dari tanah itu alasannya tapi masih menyatakan engkau alkholik ya Allah yang telah menciptakanku dari api dan engkau alkholik yang telah menciptakan Adam dari tanah itu namanya tauhid rububiyah maka saya katakan iblis saja pencetus kekafiran itu tidak pernah menyatakan kalimat yang jauh lebih kufur yang pernah diucapkan oleh Fir'an nah Fir'an ini togo melampaui batas ya kenapa Allah perintahkan Musa pergilah kamu kepada Fir'an innahu togo sesungguhnya dia telah melampaui batas karena dia mengatakan ana robu kumul aklah iblis gak pernah bilang begitu kata Fir'an aku adalah Tuhan yang paling tinggi kan gitu bahkan ngece kepada Musa ya setelah diajak oleh Musa dia Allah yang panjang kemudian dia punya arsitek namanya Haman arsiteknya insinyur itu gak tau lulusan universitas mana dia bilang Haman ij'ali sur'a la'ali ablugul asbab kamu bikinkan tangga yang bagus sampai menjulang ke langit aku pengen ketemu lihat wajahnya Tuhannya si Musa itu ya sombong sekali nah idha bilafir'auna innahu togo Allah ajarkan kepada Musa cara menghadapi orang besar Fir'an kan orang besar bukan orang biasa profesor doktor pembawa bendera ke kafiran paling kafir Fir'an ya apa caranya tetap ya bahasa yang disampaikannya itu bahasa mendidik ya Allah tidak pernah mengajarkan kepada Musa menghadapi orang besar yang membawa bendera ke kafiran dengan begini Musa pergi kamu ke Fir'an dia sudah melangkui batas sampaikan on kamu kafir enggak bilang begitu Allah tapi tetap pakai fiku dakwah metodologi dakwah apa bahasa yang ditawarkan coba untuk melihat dalam surat An-Naziat faqul hallaka ila an-tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha hei hei musa pergilah 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 kamu kepada Fir'an dan sampaikanlah bahasa tawaran tawaran kalimat yang bisa membahagiakan dia sebuah ideologi keyakinan yang bisa membahagiakan dia di dunia dan di akhirat kalimatnya hallaka ila an-tazakka wahai Fir'an maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa mensucikat dirimu ideologi yang bisa membahagiakan dirimu kalimat selanjutnya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kalau mau nanti aku berikan caranya seperti apa ideologi itu yang kemudian nanti kamu memilihki rasa takut kepada rabbmu yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah ditawarkan urusan dia padahal jamaah rahimah itu orang kalau sudah dengan Fir'an jangankan mau ketemu denger bahasa namanya saja sudah malas untuk ketemu itu sudah tergambar menyampaikan kebenaran pasti resikonya itu besar diantara tiga kan resikonya dan itu sudah sunatullah sepanjang masa Allah firmankan dalam surat al-anfal coba dalam surat al-anfal itu resikonya al-anfal itu surat ke delapan ayat yang ke tiga puluh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman coba kita lihat sudah ketemu itu sunatullah bagi para pengusung kebenaran dan ingatlah orang-orang kafir ketika membuat tipu daya makar kepada Muhammad satu liyuth bituka memenjarakan kamu atau yang kedua mengeksekusi kamu yang ketiga yang ketiga atau mengusir kamu dari tempat lahirmu tapi diyakinkan oleh Allah mereka membuat tipu daya tapi Allah juga membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar Pak Bu menyampaikan dakwah dengan benar itu ujiannya sudah tergambar seperti itu diantara tiga kalau tidak membunuh ya dipenjara kalau tidak dipenjara ya diusir dari tempat tinggalnya begitu semua pada Nabi Nabi Musa salah satu diantara tiga sunatullah ini terjadi pada Nabi Musa akhirnya Musa itu kan kisahnya panjang bagaimana tidak marah ya Fir'an sudah dari sejak bayi dibahasakan diberi dahar digedekan diberi nutrisi segala kebutuhan dibesarkan di istana sudah besar ternyata malah menawarkan ideologi yang berseberangan dengan Bapak Angkatnya itu kan bahasa kerennya kurang ajar akhirnya diusir kemudian pergilah ke negeri Madian disitu ada Nabi Su'aib di perjalanan tujuh hari tujuh malam tidak makan kemudian ketemu dengan orang kibtiyah sedang berantem minta bantuan kepada Nabi Musa dipukul sekali oleh tangan kanannya Musa dipukul sekali kemudian mati orang itu gak kebayang push upnya kayak gimana Nabi Musa sampai jatuh mati setelah itu pergi lagi ketemulah dengan Nabi Su'aib saya tidak akan menceritakan kisah cintanya Musa dengan salah satu putrinya Nabi Su'aib tapi kepergiannya itu bagian dari ujian kalau menyampaikan kebenaran seperti itulah kalau menyampaikan Nahimungkar seperti itulah mungkin dekat-dekat yang disini Profesor Dr. Hamka juga mengalami hal yang sama 30 juz surat dalam Al-Quran itu lahirlah tafsir Al-Azhar dua juz itu ditafsirkan ketika beliau masih di luar sisanya yang 28 juz hikmah beliau tahanuth atau diuji dengan jeruji besi karena difitnah didolimi pada masa Orde Lama dulu itu hikmahnya melahirkan 28 juz lahirlah tafsir Al-Azhar karena beliau kampusnya dulu ketika ngambil jurusan tafsir adalah di Mesir Al-Azhar bikinlah tafsir Al-Azhar belum lagi karya-karyanya yang lain ketika tenggelamnya kapal panderwits di bawah naungan ka'bah banyak hasil-hasilnya renungan beliau itu hikmah ketika di dalam penjara tidak terlepas dari tiga ini Nabi Musa liuh rizuk diusir dari tempat tinggalnya kalau dibahasakan orang sekarang mungkin kamu sudah tidak diterima lagi menjadi penduduk asli di sini sudah diusir kami termasuk rakyat pembangkang diusir Nabi Musa juga sama demikian begitu juga Nabi-Nabi yang lain nah jamah rahimah kumullah seperti itu gambarannya ini adalah yang disebut dengan makasib sudah tahu ujiannya seperti itu resikonya seperti itu tapi kok tetap ditempuh juga nah ini namanya ujian makasib disini falak tahamal akobah kenapa tidak menempuh jalan yang sukar menanjak dan sulit sudah tahu gambarannya sukarnya seperti itu tapi ditempuh ini namanya makasib ada ujian yang kedua yaitu mawahib kalau mawahib tidak tahu kalau itu akan terjadi sehingga hati ini belum siap mestinya kalau sudah tahu resikonya kan resikonya berat begitu udahlah mundur saja udah tidak akan saya tempuh ini sudah tahu resikonya ditempuh itu makasib makanya sangat naif sekali kemarin ada si fulan pernah kuliah di luar lagi sampai punya nilai LC kemudian ngobrol-ngobrol saya ini mau resign dari dakwah gimana itu terus mau kemana mau ke pasar saya katanya saya pengen kaya saya pengen ke pasar saya tidak mau lagi ini mau resign dari dakwah jadi tidak ada kajian lagi sudah pokoknya menjadi menjadi budak pasar padahal bahasa Arabnya fasih tidak diragukan lagi lulusan dari sana resign dari dakwah itu sangat naif sekali alhamdulillah iladzi afani mimabtala kabihi wafaddulani ala kathiri minukholako tafdila umat ini saya bilang hadihil umatu yahtajuna ila oksigen ilmi saya sampaikan bahwa umat hari ini membutuhkan oksigen ilmu oksigen tawhid sekarang yang menyampaikan tawhidnya menyampaikan ilmunya malah mau resign dari jalur tawhid jalur dakwah itu gimana saya bilang saya justru tidak punya bekal yang lain mungkin kita ini termasuk orang yang bekalnya disini kapling surganya disini kalau orang-orang kaya kapling surganya dengan sedekah membantu meringankan urusan-urusan dunia orang lain kita ini disini ya kaplingnya gitu tapi ujiannya aduh masya Allah katanya ya seperti itulah namanya juga makasib berbeda dengan mawahib imam asyafi'i rahimahullah beliau pernah ditanya ya tentang mana yang lebih besar pahalanya antara ujian makasib dengan mawahib ya kata beliau makasib ya karena sudah tahu seperti itu resikonya kok masih ditempuh juga ya disitu kesiapan hati untuk menerima ujian yang akan dilaluinya ketika melakukan hal yang besar dan itulah yang biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul nah sedangkan mawahib bagian dari ujian juga tapi pahalanya tidak bisa melebihi makasib ya nah itu hal yang menantang hal yang besar kalau kita biasa memikirkan hal yang besar maka Allah akan jadikan kita menjadi orang yang besar tapi kalau kita menghindar dari dari resiko ketika melakukan kebaikan ya selamanya seperti itu padahal dalam ayatnya wal asr innal insana lafi khusr setelah itu illalladzina amanu wa amilus salihat watawasobil haqi watawasobis sober ya sesuai dengan potensinya kalau ingin tidak mau dikatakan sebagai lafi khusrin orang yang merugi maka jadilah salah satu diantara empat orang ini ya satu alladzina amanu orang yang terus mencintai ilmu dia tingkatkan kualitas ilmunya yang bisa melahirkan kekuatan dan kehebatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman yang benar watawasobil haqi wa amilus salihah iman yang benar melahirkan amal soleh dalam kehidupannya tapi tidak cukup disini ayuhal ikhwah ada yang membahasakan begini jangan menjadi muslim yang egois muslim yang egois ini dua ini cari ilmu beramal soleh tapi ketika melihat saudaranya tetangganya jauh dari kebenaran dibiarkan saja padahal ada perintah yang ketiga supaya tidak termasuk lafi khusrin watawasobil haqi itu dakwah ya mengajak orang supaya tidak baik menjadi baik yang tadinya jahiliyah menjadi iman begitu tawasobil haq kemudian yang keempat baru jawaban tadi dari ujian baik makasib maupun mawahib watawasobis sober saling menasihati agar tetap di atas kesabaran menghadapi ujian-ujian dakwah baik kemudian disini disebutkan oleh ibn Kathir kenapa manusia itu umumnya tidak mau menempuh jalan yang meninggi dan sukar tadi makasib tadi tidakkah manusia itu menempuh jalan yang di atas jalan itu ada kebahagiaan kesuksesan keberuntungan dan di atas jalan itu akan ada kebaikan kemudian dijelaskan ayat selanjutnya mempertegas wama adro kamal akobah ketaukah kamu Muhammad apa itu jalan yang meninggi dan sukar fakku rakobah satu yaitu membebaskan perbudakan jamaah rahimah kumullah perbudakan ini sebenarnya sudah terjadi pada masa dahulu sebelum datangnya Islam orang-orang Persia Romawi orang-orang Cina dan benua-benua Eropa secara umum itu mereka melakukan perbudakan tidak didasari dengan wahyu kan tidak terlepas dari satu adanya perbudakan itu karena Al-Harbu namanya saya baca dalam sebuah buku Min Hajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi satu karena peperangan maka ada perbudakan kemudian yang kedua ada namanya Al-Fakru karena kefakiran yang lebih seperti dulu orang-orang orang-orang miskin dahulu yang sampai tidak punya lagi makanan akhirnya mereka jual kepada orang-orang kaya anak-anaknya dijadikan apa dijadikan budak namanya budak itu kan tidak dikasih upah artinya dikasih kerjaan terus sedangkan upahnya tidak ada MOU berapa upahnya dan tidak mengenal waktu seperti keledai kerjanya kasihan perbudakan disiksa dikuras tenaganya diupah tidak sesuai dengan keringatnya sesuka tuannya itu dijual ada juga mereka orang-orang Eropa dahulu diceritakan dalam kitab itu jadi orang-orang Eropa dahulu mereka pergi ke wilayah Afrika yang hitam-hitam itu kemudian mereka diculik diambil dan dijadikan perbudakan itu hal yang biasa nah jamah rahimah kemullah dalam Islam dalam Islam perbudakan itu ada karena satu sebab saja ketika ada Al-Harbu ketika ada peperangan ketika ada peperangan itu wajar kalau sebelumnya mereka musuh kemudian terkalahkan diantara mereka ada yang tertawan namanya Usaro masih ingat hasil dari peperangan itu kan ada enam salah satunya adalah Usaro ada gonima harta rampasan berperang terjadi kemudian pihak musuh meninggalkan hartanya dapatlah gonima ada yang kedua Fai sebelum terjadi peperangan kemudian mereka ketakutan perangnya tidak jadi hartanya ditinggalkan itu namanya Fai orang Sunda bilang Fai ada yang ketiga Usaro Usaro itu mungkin prajuritnya atau komandannya yang tertawan itu namanya Usaro ada laki-laki ada perempuan kalau perempuan nanti ditawarkan kepada prajuritnya dimasukkan Islam dulu kemudian mereka dinikahi kalau enggak dikasih pekerjaan tapi di dalam Islam Ayuhal Ikhwah Usaro para tawanan itu dijadikan budak karena wajar dulunya musuh sekarang menjadi tawanan tapi itu pun Rasulullah S.A.W. sampai membuat aturan karena mereka ini manusia mereka punya hak bahkan dalam surat 9 surat At-Taubah ayat yang ke-6 Allah S.W.T. berfirman ini tujuan utamanya kalau ada kalau surat Al-Anfal surat At-Taubah itu isinya tentang adab-adab akhlak bagaimana Allah mengatur nilai dalam perang itu tujuannya untuk dakwah jihad itu maka disitu dikatakan jika ada salah seorang diantara mereka musuh kalian orang-orang musrik tertawan istajarokah itu meminta perlindungan karena sudah tertawan maka jangan kau bunuh kemudian apa hatta yasma akalam Allah diurus dipenuhi haknya kemudian tidak wahi sampai dia mau mendengar ayat-ayat Allah diharapkan sampai dia masuk Islam makanya tawanan ketika dijadikan budak tidak boleh dipanggil wahai budakku jangan tidak boleh kata nabi tapi panggillah wahai anak laki-lakiku atau anak perempuanku jadi supaya ada kedekatan dan merasa di diorangkan tidak dihinakan makannya mereka dipenuhi kalau prajurit kaum muslimin tiga kali mereka juga sama tiga kali cuma mereka biasanya digundul untuk membedakan antara mana tentara Islam dengan mana tawanan tapi mereka tidak dipersenjatai kemudian mereka dikasih pekerjaan suruh mangul makanan dari satu kem ke kem yang lain itu karena terjadi peperangan adalah perbudakan kemudian mereka juga tidak boleh digores sedikit pun tidak boleh dihinakan tidak boleh tapi hak-haknya dipenuhi semuanya bahkan dalam perbudakan perbudakan dalam Islam itu boleh seorang budak untuk membebaskan dirinya dari tuannya dengan hartanya yang dia miliki atau dia meminta pinjaman uang kepada orang lain untuk membebaskan dirinya dan seorang tuannya tidak boleh menahannya itu dalam Islam berbeda di dalam perbudakan di luar Islam dikasih pekerjaan haknya tidak dipenuhi kemudian kadang disiksa kalau rasul dalam perbudakan tidak boleh sama sekali untuk menggores badannya apalagi sampai membunuhnya tidak boleh nah jamah rahimahkumullah membebaskan seorang budak itu bagian dari amal soleh supaya mereka menjadi huriah huriah itu menjadi orang yang bebas tidak terikat dengan tuannya tapi sekali lagi perbudakan itu terjadi ketika ada peperangan sekarang peperangan tidak ada ya tidak ada perbudakan begitu ada sebuah hadith disini Rasulullah s.a.w. bersabda kata nabi hadith riwayat dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda riwayat Imam Ahmad dari Said bin Marjanah bahwa beliau pernah mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda siapa saja orang yang membebaskan seorang budak perempuan irbin itu anggota sebagian anggota badan itu irbin siapa yang membebaskan seorang budak perempuan dari tuannya sehingga tidak menjadi budak lagi dia menjadi bebas sebagaimana orang umumnya yang bebas tidak terikat dengan aturan tuannya maka orang yang membebaskan seorang budak itu Allah akan bebaskan setiap bagian dari tubuhnya dari api neraka sampai dia bisa membebaskan dari tangannya dia bebaskan maka Allah bebaskan dari api neraka kemudian kakinya dia bebaskan dari api neraka sampai seluruh tubuhnya ya nah secara umum orang itu fitrahnya tidak mau dia ada intervensi dari pihak lain apalagi perbudakan meskipun dalam Islam tetap perbudakan itu tidak sama dengan perbudakan yang dijual belikan oleh mereka orang-orang kafir dari Persia Romawi dan yang lainnya Islam punya aturan-aturan karena manusia ini harus dimuliakan itu pun tetap secara fitrahnya manusia itu ingin bebas dari perbudakan maka Islam longgar sehingga mengatakan siapa saja orang yang membebaskan seorang budak maka setiap tubuhnya Allah lepaskan dari ancaman api neraka sampai tangannya kakinya sampai seluruh tubuhnya saking besarnya nilai itu Rasulullah Salam dalam Riyad At-Tirmidhi hadis bersifat umum hadisnya dalam urusan apapun termasuk dalam urusan ini kata Nabi man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatahu fidunya wal akhirah coba Pak ini bersifat umum siapa saja orang yang memberikan kemudahan atas kesulitan orang lain dalam urusan dunianya sekarang manusia semuanya secara fitrah ingin bebas dari aturan atau intervensi tuannya seorang buddha ingin bebas kemudian kita punya uang kita lepaskan dari kesusahannya itu itu kan dalam urusan dunianya maka orang yang memudahkan kesulitan orang lain dalam urusan dunianya apa kata Nabi Allah akan lepaskan dia dari kesulitannya baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya nanti di dunianya jelas dimudahkan di akhiratnya setiap membebaskan satu orang buddha maka jilatan api neraka itu lepas dari sebagian tubuhnya sampai seluruh tubuhnya terlepas dari jilatan api neraka itu dalam urusan akhiratnya jamah rahimah kumullah maka ketika ada perbudakan islam sangat luas kesempatan bagi kaum muslimin untuk berderma disitu mengambil kapling akhirat dengan mebebaskan seorang buddha besar pahalanya kemudian faqola aliyyu ibnu al-hussein ali bin hussein berkata berkata kepada sa'id bin marjanah beliau mengatakan antasami'tahada min abu hurairah apakah kamu benar mendengar hadis ini dari abu hurairah tanya kepada sa'id bin marjanah tentang hadis tadi faqola sa'id sa'id menjawab na'am iya wahai ali aku langsung mendengarnya dari dari abu hurairah ya sabda nabi ini faqola aliyyubnu al-hussein ligulamin lahu afroh gilmani ud'u mutrofan falamma qoma bayna yadaihi qola idhhab faantah hurrun liwajhillahi kemudian setelah itu ali bin hussein beliau ini berkata kepada gulamnya yaitu kepada budaknya jadi ali bin hussein punya budak setelah mendengar hadis tadi dari sa'id bin marjanah yang sa'id bin marjanah mendengar dari abu hurairah makanya beliau tanya benerkah kamu wahai sa'id mendengarnya dari abu hurairah tentang hadis ini iya aku langsung mendengarnya maka ali bin hussein ketika beliau punya seorang budak laki-laki beliau katakan kepada budaknya itulah kebiasaan orang soleh dulu ya mendengar satu hadis satu ilmu langsung dipraktekan seketika beliau mengatakan kepada gulamnya kepada budaknya pergilah kamu hari ini aku bebaskan kamu tidak jadi lagi menjadi budak dilepaskan kenapa tadi termotivasi dengan hadis akan dilepaskan dari jilatan api neraka tangannya kakinya sampai seluruh tubuhnya masyaallah idhab anta fa'anta hurrun li wajhillah pergilah kamu wahai budakku kata ali bin hussein hari ini kamu menjadi bebas karena aku mengharap wajah Allah wakadrawahul Bukhari imam Bukhari juga sudah meriwayatkan ini sama meriwayatkan hadis ini begitu juga imam muslim imam at-tirmidi dan an-nasai meriwayatkan dari berbagai jalur tapi sampailah kepada jalurnya Said bin marjanah yang beliau meriwayatkan mendengar langsung dari Abu Hurairah yang kedua Jalan yang meninggi dan sangat menyesakkan sukar susah adalah memberi makan pada hari di mas gobbah ketika sangat-sangat lapar itu menghampiri kola ibnu abbas ibnu abbas mengatakan di mas gobbah adalah di maja'ah maja'ah itu diambil dari kata ju' ju' itu lapar maja'ah sangat lapar memberikan makan kepada orang yang ketika dihampiri oleh rasa yang sangat lapar itu kan biasanya begini pak jamah rahimah kumullah salah satu diantara ujian keimanan kita kalau mungkin sholat itu tidak terlalu menguji tapi kalau sudah kaitannya dengan harta itu sedikit ada hitung-hitungan gitu kalau mungkin cuma 50 ribu 100 ribu biasa tapi kalau jumlahnya sudah lebih dari 100 ribu 1 juta 2 juta bahkan ketika melihat saudaranya dia membutuhkan ini ini ada uang 1 juta nangkelah 10 juta sudah 10 juta lain lagi ceritanya aduh 10 juta menang sebagiannya disisihkan ingat kata nabi dalam hadis bukhari supaya kita tidak memiliki sifat bakhil sama sama sekali tidak akan pernah berkurang harta karena kita bersedekah tidak yang ada akan bertambah keberkahannya pasti itu ya kemudian nabi juga mengatakan bahwasannya orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan tidak hanya 7 kali lipatnya tapi sampai 100 kali lipatnya bahkan sampai jumlah lipatan yang tak terhingga bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman mari kita lihat ayatnya 261 Al-Baqarah kalau tidak salah berarti benar ya matalul ladina yungfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'asana bila fikul lissumbulatim mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha wallahu wasi'un alim disitu kalau kita berinfak itu sama dengan melemparkan satu biji dari satu biji tumbuh pohon dari pohon itu akan ada tujuh tangkai dari satu tangkai ada seratus biji seratus kali tujuh tujuh ratus kalau dihitung-hitung gini baru mulai sadar dan berkurang kebahilan oh iya ya jadi banyak apalagi wallahu yudha'ifu lima yasha ada kalimat itu bahkan Allah akan yudha'ifu itu kan pakai continue stand ya kalau tadabur ayat itu Allah terus-menerus namanya juga continuous terus-menerus akan melipat gandakan pahalanya sampai berlipat-lipat tak terhingga itu hak negatif Allah yudha'ifu lima yasha bagi siapa saja yang Allah kehendaki tidak pernah orang bersedekah meringankan kesusahan orang lain apalagi memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan kemudian menjadi sengsara tidak pernah ada bahkan di mas robah orang yang sangat membutuhkan kemudian kita bantu mudah-mudahan pak secara fitrah saja kita lagi butuh terus ngadoa datang orang yang tidak diundang sudah skenario Allah kemudian meringankan kesusahan yang sedang kita hadapi wah itu bahagianya luar biasa ada anak kecil bilang begini anak ua namanya juga anak kecil biasa kalau idul fitri kan bagi-bagi uang baru 20 ribu ini makanan ini uang 20 ribu beda berterima kasih kasih makanan ustad dikasih uang 20 ribu jazakallah ustad lain nah itu kenaun beda jadi anak kecil sudah bisa membedakan itu saking bungahnya maka nabi dalam rehat bukhari hal tun soruna watur zakuna illa bidu'afaikum itu tanpa kita pikirkan sampai seperti itu nabi mengingatkan kita hal tun soruna tidaklah kalian itu ditolong watur zakuna dan tidaklah kalian diberi rizki yang melimpah illa bidu'afaikum kecuali karena ada orang-orang yang lemah diantara kalian ketika mereka du'afa dhimas gobah sangat membutuhkan kita kasih ringankan kesusahannya maka mereka ini mendoakan mendoakan kita tanpa kita minta saking bungahnya ya Allah berkahilah orang yang sudah memberikan kemudahan kesulitan kita makanya sunnahnya kita harus punya posisi harus tahu posisi kalau posisi kita orang yang dimudahkan oleh orang lain dalam urusan kesusahan kita jangan pernah lupa jasa orang itu minimal doakanlah untuk kebaikan dia kata Nabi doakanlah barokallahu fi malika wa ahlika atau jazakallahu khair jangan lupa itu kalau dikasih apa saja bentuknya barokallahu fi maliku ahli semoga Allah berkahi hartamu dan keluarga tapi kalau kita yang berbuat baik meringankan kesulitan orang lain jangan pernah meminta balas jasa kenapa kemarin disampaikan ayatnya surat lukman ayat 31 kemudian surat aljalzalah aljalzalah ayat yang 7 kalau dalam surat lukman ayat 31 kalimatnya ditambah lagi bahkan setelah itu gak usah kita mengharapkan balas jasa dari orang lain ketika kita berbuat kebaikan meringankan kesusahan orang lain karena Allah tidak pernah tidur ngantuk pun tidak ya tibi Allah Allah akan memberikan imbalannya balasannya yang terbaik kepada kita ya tapi itu paling menguji Pak ya kalau dalam urusan harta 50 ribu 100 ribu wah ini 1 juta kehilanan 1 juta ada hitung-hitungannya gitu makanya dalam urusan zakat dan sodakoh berbeda kalau dalam urusan zakat wajib dihitung tapi kalau dalam urusan sodakoh jangan hitungan kemarin sahabat saya bercerita beliau punya rumah makan sampai 16 titik itu tidak pernah saya harus dapat pendapatan untuk bulan depan harus sekian sekian tidak usah dipaksa sudah ditakar oleh Allah rizkinya terus saya bilang itu bisa sampai sekian titik itu gimana ya pemantiknya cuma satu saja kita sadar ini titipan dari Allah maka ketika Allah ngasih ke saya kan jorjoran saya juga ngasih ke hamba-hamba Allah juga jorjoran kemarin itu kan pendapatan perbulannya satu M bersih terus kemarin pas 10 Muharram Asuro saya juga diundang saya datang ke sana dan ada beberapa artis juga Derry Sulaiman dan yang lainnya pada hadir terus ngumpulkan anak yatim jumlahnya 3.000 orang yang hadir 5.000 orang yang dapat kartu kan 3.000 orang kasih sisanya enggak ada kartunya beliau kasih juga sampai preman-preman di luar kamu sudah makan belum nih nasi kebuli bro berapa puluh orang udah dapat amplop belum per orangnya 100.000 kasih kasih masalah dan tidak pernah hitungan bahkan kade secamat pada datang juga ini buat buat bensin kasih juga kesitu semua orang pokoknya yang merasa hamba Allah dia kasih kasih semuanya masalah dan tidak pernah doa kenya entah tarakitu dengan sendirinya justru kan kalau kita beramal soleh kemudian meminta timbal baliknya dengan doa kenya abdising sukses itu masalah sebenarnya kenapa ada tujuan ngasihnya ada tujuan pengen didoakan padahal sudah otomatis ya ti bihallah Allah tidak pernah tidur ngantuk pun tidak akan dibalas oleh Allah s.w.t kalau meminta didoakan kepada manusia manusia itu terbatas kadang lupa tengah doakan bunga ting sudah itu urusannya kita dengan Allah s.w.t saya tanyakan jik itu ada catatannya misalkan ini belanja harus sekian pengeluaran pokoknya prinsip saya dimana saya buka rumah makan maka semua apa namanya bahan dasar harus dibeli dari masyarakat sekitar terus jangan pernah nganyuk karunya usahatnya pungguh yang menang imbalan untung bayar cash ketika nanti kacabe bawang sebenarnya bayar cash jangan dia banyak pikiran dengan hidup saja sudah susah yang mikirkan candi bayar sudah kurang sudah cash nah itu prinsip beliau terus jangan lupa sodakoh intinya sodakoh terus cari orang-orang yatim anak-anak orang-orang miskin fakir butuhlah kasih waktu ke Garut ada jembatan yang rusak yang menyambungkan karena banjir waktu disitu menyambungkan satu kampung-kampung yang lain susah kasihan sebarai saya duka golosor 100 juta harita kene kasih perlu ini kan enggak perlulah udah Allah mahat tahu kasih sudah ibu-ibu Pak Ustaz abis itu ayah bumi ada yang lima juta golosor golosor saya tanya namun semoga istiqomahnya jamah rahimahkumullah itu hal yang akobah menanjak menguji kita ada satu kisah walau-alau pernah saya kisahkan apa disini sebagai motivasi bagi saya khususnya juga jamaah semuanya ada seorang ulama dari Maroko Maroko itu magribi kalau disini cililin ada juga Maroko cililin disana dermaga ini Maroko yang disana magribi ulama besar itu beliau menyampaikan sebuah kisah beliau tidur mimpi otomatis ulama besar tidurnya juga berkualitas berdasarkan ilmu mimpinya mimpi yang bagus bahwa dalam mimpi itu beliau bertemu dengan Rasulullah salallahu alaihi wassalam nanti ada pembahasan tersendiri tentang orang yang mimpi bertemu dengan nabi yang jelas beliau orang soleh punya ilmu bertemu dengan nabi kata nabi temui lah si fulan yang ada di makkah dikasih tahu dalam mimpinya itu petunjuknya ketika beliau umroh selesai umroh kemudian beliau mengumpulkan ulama-ulama besar yang ada di makkah ditemui kawan-kawannya kemudian diantar mencari alamat tempat si fulan itu dicari lah seperti saya kemarin belusukan ke perkampungan di Arab di sekitar makkah carilah beliau itu ke sana ketemu dan ditanyakan kepada penduduk sekitar aneh kenapa orang-orang berjenggot wajah-wajah orang-orang soleh kok mencari orang yang muruk ahlaknya di kampung itu nah yang disebutkan dalam mimpinya ahlul jannah ada orang ahlul jannah dicari lah kemudian orang mengatakan wah dia mau orang yang selama hidupnya tidak pernah berangkat ke masjidil haram padahal tinggal gak jauh dari masjidil haram orang-orang mengatakan demikian ya tapi tunjukkan saja dimana tempatnya akhirnya dalam singkat riwayat ketemulah dengan orang itu seh dari Maroko ini menceritakan mimpinya tadi kemudian meminta rahasianya apa yang menjadikan rahasia saya bermimpi memimpikan engkau dan Rasul ngasih petunjuk untuk bertemu dengan engkau apa rahasianya dan engkau dikatakan ahlul jannah dianya saja bilang kok saya ahlul jannah gimana ceritanya saya gak pernah ke masjid gak pernah ke masjidil haram ya tapi saya memimpikan ah kamu bohong katanya kata orang itu wallahi kalau orang sana sudah wallahi lain cerita wallahi saya ini seorang mubalik saya ini seorang pengajar kebenaran seorang ustad kemudian saya datang ke sini setelah saya umroh ini katanya demi Allah saya bermimpi demikian apa rahasianya coba kamu ingat ingat gak saya gak punya amal soalnya apa ke masjid saja enggak saya dengan tetangga saja saya biasa katanya salah alamat deh katanya bukan saya kata dia enggak kamu orangnya kamu orangnya coba kamu ingat ingat lagi baru dia diingat selama hidup saya saya tidak punya amal spesial kecuali saya punya tetangga seorang janda dan dia punya banyak anak kemudian dari sejak saya tahu kalau suaminya meninggal maka setengah dari gaji saya saya kasihkan kepada dia sampai hari ini bertahun-tahun dan saya tidak pernah mengharapkan apa-apa kecuali saya lillahi ta'ala hanya itu saja dan itu besar kalau sekarang misalkan 12 juta bapak mau ngasih enggak 6 jutanya untuk janda dan punya anak ini setengah dari gajinya dikasihkan dan tidak ada pikiran yang lain paham gak itu aja sebagai tulang punggungnya sudah tidak ada terus dia mau ngasih makan bagaimana kasihan saya kasihkan setengah dari gaji saya saya kasihkan kepada dia dan istri saya juga sangat memotivasi saya kata dia gak ada pikiran macam-macam itu saja akhirnya demi Allah inilah yang menjadikan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah hari ini kamu harus ikut saya dia menangis akhirnya berangkatlah bersama beberapa seh tadi termasuk dari Maroko berangkat umroh kalau orang maka kan kalau tidak dari Tanim dari Jironah berangkatlah ngambil mikot dari situ kemudian Tawab selesai kemudian Sa'i Sofa Marwah terakhir di Marwah kemudian Tahalu setelah itu beliau meninggal maka kata dia jauh lebih baik daripada saya di sisi Allah padahal yang ngomongnya adalah seorang ulama makanya jangan pernah kita menyepelekkan orang lain siapapun bisa saja dia punya kelebihan seperti orang itu disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya seorang ulama besar apa apa rahasianya itulah it seorang janda itu sangat membutuhkan ketika tulang punggungnya tidak ada membutuhkan sekali untuk menyambung hidupnya maka dia kasihkan sebagian dari upahnya setiap bulannya bertahun tahun itulah hal yang masgobah yang menantang diri kita membebaskan buddha kemudian memberikan sebagian harta kita memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan terakhir ingat saya selalu mengingatkan bahwa amal soleh itu ada yang bersifat kosir atau kosiroh ada yang bersifat muta'adiyah faqurokobah muta'adiyah it'amung yawmin di masgobah muta'adiyah muta'adiyah itu amalan yang ketika kita lakukan efek positifnya dirasakan oleh banyak orang sedangkan kosiroh amalan yang kita kerjakan efek positifnya untuk kita saja secara pribadi yang melakukannya makanya lahirlah sebuah kaidah bahwa amalan muta'adiyah itu jauh lebih utama dibandingkan amalan yang kosir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati